Kita nggak boleh terlewat untuk mendownload 5 aplikasi. Ada 5 ya, Kak? 5 aplikasi? Iya, 5. Yang wajib di-download sebelum kalian pergi ke Korea. Jadi, download-nya diusahakan di Indonesia aja. Terus semuanya setelah nyampe sana, nggak usah ribet lagi ngurus-ngurusin kayak ginian. Bener-bener, bener. Halo, sahabat Nova. Perkenalkan, aku Agni. Nah, kali ini aku sudah bersama dengan salah satu reporter dari Nova, yaitu Kak Sara. Halo. Dari omongan anyongnya, kita udah tahu nih kalau kita bakal ngobrolin sesuatu tentang Korea Selatan ya, Kak. Iya, betul sekali. Nah, aku semangat nih kalau mau ngomong Korea Selatan. Fighting ya, fighting ya. Fighting spirit ya, Kak. Fighting, iya. Betul sekali. Nah, kali ini kita akan ngobrol sama Kak Sara tentang tips-tips yang harus sahabat Nova ingat ketika pergi ke Korea Selatan. Nanti kita akan banyak bahas soal aplikasi apa aja yang harus kita install sebelum kita pergi ke Korea Selatan. Terus jalurnya kalau mau ke Korea Selatan itu lewat mana aja. Terus juga, pokoknya banyak ya sahabat Nova. Jadi pastikan sahabat Nova pantengin video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Nova. Wah, oke, Sara. Tadi seperti yang aku sempat bahas di awal, tadi tuh Kak, aplikasi tadi kan kayak aku tuh sering baca di web kayak ada loh aplikasi yang harus kamu install sebelum kamu pergi ke Korea Selatan. Itu apa aja sih, maksudnya aplikasi apa gitu? Nah, ini nih yang nggak boleh dilupain kalau misalkan kita mau jalan-jalan ke Korea Selatan. Oke, oke, oke. Karena kebanyakan orang Korea Selatan itu kan masyarakatnya nggak terlalu bisa bahasa Inggris gitu ya. Betul, betul. Beberapa terkendala sama bahasa gitu. Bahkan kemarin aja aku tuh makan di restoran di Gangnam loh. Maksudnya Gangnam kan salah satu kota yang metropolitannya gitu ya. Betul, betul. Di Korea Selatan gitu di Seoul. Nah, itu si sajang NIM yang punyanya itu nggak ngerti bahasa Inggris. Tapi, ya walaupun kita tuh dikasih menu bahasa Inggris, ada menu yang pakai bahasa Inggris, tapi dia bingung gitu loh mau ngejelasin kita. Jadi nih, supaya komunikasinya lancar dan juga perjalanan kan di sana lebih menyenangkan dan nggak terkendala bahasa, kita nggak boleh terlewat untuk mendownload lima aplikasi. Ada lima ya, Kak? Lima aplikasi? Iya, lima. Saya wajib di-download sebelum kalian pergi ke Korea. Jadi, downloadnya diusahakan di Indonesia aja nih. Biar semuanya setelah nyampe sana, nggak usah ribet lagi ngurus-ngurusin kayak ginian. Bener-bener, bener-bener. Apa aja tuh aplikasi yang pertama, Kak? Oke. Yang pertama itu ada Papago. Ini tuh aplikasi translator Indonesia Korea atau beberapa bahasa dari misalkan Inggris atau lain-lain gitu ke bahasa Korea. Jadi, ini cukup mudah banget nih si Papago ini. Dia tuh bisa kita ngetik dari bahasa Indonesia, ditranset ke bahasa Indonesia, ke bahasa Korea. Atau kita scan tulisan juga bisa langsung kebaca tuh artinya apa sih gitu. Kalau misalkan kita bingung ini restorannya restoran apa sih gitu. Kan pakai bahasa Korea tuh. Iya, iya, iya. Atau kita bisa dengan suara gitu. Kita bisa ngomong misalkan, Sajang Mim ini tuh menunya apa aja sih gitu. Terus kita bisa tinggal langsung kasih ke Sajang Mim-nya. Oh, menarik-menarik. Itu bisa. Terus nanti keluarnya suara bahasa Korea gitu. Jadi, ini cukup memudahkan untuk kita berkomunikasi di sana gitu. Terus yang pertama ada Papago. Yang kedua? Pertama Papago. Yang kedua yang jangan sampai dilewatin lagi itu adalah Never Map. Never Map. Oke, oke, oke. Beda ini sama Map yang lain apa, Kak? Nah, ini tuh beda banget sama Google Maps-nya Indonesia gitu, global gitu ya. Karena di Google Maps ini nggak berlaku di sana. Jadi, kita tuh cuma bisa kalau misalkan mau kemana-mana tuh mengandalkan si Never Map ini. Oke, oke, oke. Jadi, biar nggak nyasar ya, Kak, ya? Salah satu operasi yang bikin kita nggak nyasar tuh Never Map. Iya, betul. Karena si Never Map ini, misalkan kita, kemarin aku dari Kotex dan Namgu mau ke daerah Sirtower, Namsan Tower. Itu bisa langsung di-klik aja, misalkan from to gitu kan. Terus nanti keluar nih, kita tuh harus naik bis yang nomor berapa gitu, naik subway nomor berapa gitu. Jadi, udah. Udah gampang, udah langsung ada ininya ya, Kak, udah langsung ada transportasi yang harus kita naikin ya untuk ke sana. Iya, langsung kita dikasih tahu nih kalian harus, eh, kamu kalau mau ke sini, naiknya nomor sekian, transit sekian, nanti naik lagi nomor sekian gitu. Menarik, menarik. Iya, terus ketiga nih, kita diusahakan download aplikasi subway. Subway ini tuh, ya, sangat berguna kalau misalkan kita mau naik subway-nya juga. Jadi, kita kalau bingung nih, tinggal klik aja dari sini ke sini gitu. Nanti si subway-nya tuh ada lagi transitnya di mana dan lain sebagainya gitu. Kayak si Never Map kan itu lebih ke arah jalan gitu ya. Kalau si subway ini, kita mau ke mana harus naiknya yang apa. Karena banyak banget di Korea Selatan itu rata-rata pada pakai angkutan umum ya, Kak. Jadi, kalau misalnya kayak mau ke mana-mana, bingung karena jalurnya banyak, salah satu yang membantu adalah si aplikasi Never Map dan juga si subway ini. Subway, iya. Karena kan di sana lebih mengutamakan transportasi umum kan. Banyak jalan paki gitu. Daripada menggunakan transportasi umum ya. Iya, iya. Nah, itu yang selanjutnya cepat. Yang keempat, kita wajib banget download kakao taksi. Jadi, kalau misalkan Korea punya kakao taksi, kita punya Gojek by Indonesia kan. Oke, oke. Ini tuh kayak Gojeknya Korea gitu. Jadi, kita bisa tahu nih berapa lama jarak yang kita tempuh dan berapa yang harus kita bayar. Ada estimasi harganya di situ berapa gitu. Sedangkan karena di sana itu, kalau misalkan kita lagi buru-buru dan harus banget pesan transportasi yang cepat gitu ya, itu kita pakai taksi biasa, katanya, kata temenku yang di Korea, kita buka pintunya aja, itu udah kena argo 3.000 korean won. Which is it's about 50 ribuan. Baru buka pintunya? Oh, oke. Baru buka pintunya. Belum bayar argonya gitu, argonya perjalanan. Nah, kemarin tuh temenku sempat dari hotel ke bandara langsung naik taksi yang biasa gitu. Itu harganya sampai 300.000 korean won, alias sekitar 4-5 jutaan gitu. Wow. Untuk satu jam perjalanan, kalau nggak salah satu jam lebih itu perjalanan. Jadi, mungkin akan lebih efisien dan lebih cost-free ya, Kak, ya? Kalau misalnya kita download si aplikasi Kakak Otaksi dengan harga juga agak lebih murah, Kak, atau kayak... Iya, lebih murah. Oke, oke. Karena udah ada estimasi biaya yang harus kita bayarkan di awal, jadi kita nggak kaget gitu loh. Sedangkan kalau misalkan naik taksi, kan kita nggak tahu nih argonya berapa gitu. Sampai tiba-tiba, tiba-tiba, karga sekian, terus kita nggak ada uang. Iya, iya, betul. Wow. Ini penting ya, sahabat Nova. Apalagi kalau misalnya kamu mungkin backpackeran atau mau liburan yang hemat ke Korea Selatan, jangan naik taksi langsung ya. Lebih baik coba download aplikasi Kakak Otaksi karena harganya bisa muncul dan ada estimasinya gitu. Ini penting nih, sahabat Nova, ini untuk dicatat ya. Aplikasi terakhir, Kak. Dan aplikasi terakhir adalah Kakao Talk. Karena aplikasi ini tuh berfungsi buat login ke si Kakak Otaksi-nya. Jadi kalau kita nggak register di Kakak Otop ini, kita nggak bisa tuh masuk ke si Kakak Otaksi. Oke, oke. Jadi sebelum kamu download Kakao Taksi, download Kakao Talks dulu biar bisa login di Kakak Otaksi. Kurang lebih gitu ya, Kak, ya? Betul. Jadi ini beneran wajib harus diperhatikan karena kalau dari pengalamanku dan temenku, jadi aku kan udah regu segala macem tuh di Indonesia kan. Aku udah punya Kakak Otop dan Kakak Otaksi gitu. Udah tinggal pesen aja di sana gitu kalau misalnya mau pakai si Kakak Otaksi. Nah, kemarin kan aku sempat ada musibah gitu kan. Sedangkan temen-temenku ini masih mau jalan-jalan dan segala macem gitu. Karena masih putus waktu. Itu dia baru download Kakao Taksi dan download Kakao Talks. Akhirnya kan nggak bisa dipakai karena dia nggak punya simpar di Korea kan. Sedangkan si SMS approval-nya itu kan masuknya ke nomor kita kan. Karena kita regis pakai nomor kita. Jadi masuk akhirnya nggak bisa gitu. Nah, ini juga penting ya. Itu menyulitkan kan akhirnya. Upload-nya di, eh apa, download-nya itu di Indonesia. Biar nanti tetap bisa dipakai ketika udah sampai di Korea Selatan. Banyak banget ya Kak ternyata yang harus kita ingat, yang harus kita download aplikasinya biar perjalanan di Korea Selatan. Itu nyaman ya Kak ya. Nyaman dan menyenangkan tentunya. Bener. Jangan sampai tuh urusan kayak gini tiba-tiba bikin kamu menghambet gitu ya. Menghambet kamu keluar gitu. Bener-bener sekali? Iya, kalaupun emang di sana mau naik angkutan umum atau transportasi umum gitu ya. Itu tuh bisa pakai kartunya dari Korea gitu. Harganya kalau nggak salah kemarin 10 ribu. Terus kita bisa ngisi seribu lima ratus atau dua ribu gitu. Karena sekali nge-tap itu kemarin untuk bis gitu ya, itu seribu lima ratus Korean won. Kalau, ya untuk, itu untuk cash dan juga untuk nge-tap. Cuman bedanya nih, kalau cash kan kita bayar sekali, turun udah angus tuh uangnya. Bener. Kalau kita pakai si kartu tuh, nih sekali nge-tap, dia tuh bisa, kalau keluar, itu nggak hangus dalam waktu satu jam. Oh, jadi masih bisa dipakai dalam waktu satu jam ya, Kak? Masih bisa dipakai. Iya, jadi si kartunya itu bisa beberapa kali naik bis. Misalkan harus transit dari tiga kali nih, dalam waktu satu jam, berarti kita kan menghemat dari buku koreang won. Iya, iya, bener-bener. Itu juga salah satu tips hemat ya, Kak? Kalau misalnya mau ke Korea Selatan ya, Kak? Iya, lebih baik kita langsung cari si SIM buat itunya, kartu buat transportasi umumnya itu. Oke, oke, itu dia. Tadi ada aplikasi, ada lima tuh, ada banyak banget, ada Papago, ada Nevermap, ada Subway, ada Kakao Taxi, dan juga ada Kakao Talks ya. Jadi, lebih baik di-download dulu, dan downloadnya dari Indonesia aja, biar nanti di Korea aja nggak rebut, dan kayak nggak rusuh sendiri gitu ya, Kak, ya. Kepul sekali. Sampai jumpa.